hai 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 bismillah Hai bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohi insya Allah kita mulai sebentar lagi ya kita mulai sekarang saya bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla anhadana Allah ashadu anla ilaha illallah wahadahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wazidna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan t'ayyiban wa amalan mutakabban segala puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam baik Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selamat bergabung kembali di kajian fikih mu'amal kita pada malam hari ini insya Allah kajian malam ini kita akan mengangkat tema sukses serta bahagia di dunia dan akhirat kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap dua pekan sekali oleh Ustaz Duna Ustaz Irfan Doni Termizi Ahbilallah yang diselenggarakan oleh kooperasi konsumen lariba solusi Indonesia lariba consulting bekerjasama dengan FIP mengaji komunitas kajian Islam dari FIP perusahaan transfer uang antar bank gratis dan juga bekerjasama dengan yayasan Yurumi Sodafat lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina Al-Ustaz Irfan D. Termizi Ahbilallah dan ketua yayasan yaitu guru kita pada kajian malam hari ini yaitu Al-Ustaz Irfan Doni Termizi Ahbilallah baik insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini adalah sukses serta bahagia di dunia dan akhirat setiap kita tentu saja menginginkan kekayaan dunia dan akhirat harta melimpah kebahagiaan serta ketenangan namun semua hal ini tidak bisa kita raih tanpa tertanam ilmu iman dan ketakwaan dari dalam diri kita maka semua ini harus kita persiapkan dalam mengarungi perjalanan singkat kita di dunia ini lantas fondasi yang benar dan yang paling utama adalah membangun benteng diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT demi mengontrol hawa nafsu duniawi kita serta menjaga setiap waktu keadaan harta yang kita miliki agar selalu berada di dalam rida Allah SWT insya Allah kia dan toriqah meraih kebahagiaan dunia akhirat akan kita peroleh melalui kajian kita pada malam hari ini baik sebelum kita mulai kajiannya mohon kepada Bapak Ibu Ikhwan Akhwat seluruh peserta majelis ilmu yang hadir pada meeting malam ini untuk memperhatikan beberapa adab dalam menuntut ilmu serta memuliakan guru ketika majelis ilmu berlangsung baik untuk mempersingkat waktu mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim baik kami persilahkan kepada Ustaz Irfan Doni untuk memulai serta membuka majelis ilmu kita malam hari ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'at Bapak Ibu yang disintai oleh Allah SWT kajian kita berkaitan dengan tema sukses, bahagia, dan kiat untuk mendapatkan insya Allah kita akan membahas apa hakikat sukses tersebut dan hakikat dari bahagia tersebut dan kita akan lihat contoh-contoh orang-orang yang sukses dan bagaimana kiat untuk menjadi sukses di dunia dan di akhirat serta bahagia di dunia dan akhirat semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami tema sukses dan bahagia ini dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini sudah sampaikan oleh moderator atau MC tadi bahwa setiap kita ingin menjadi orang yang sukses dan bahagia tetapi kita sepakat semua ingin menjadi sukses dan ingin menjadi bahagia tetapi ketika kita melihat tujuan dari sukses yang diinginkan oleh orang-orang tersebut mereka berbeda ada yang melihat kesuksesan tersebut ketika seseorang sudah memiliki harta misalkan ketika kita berkumpul dengan teman-teman lama yang seperjuangan, sependidikan dahulu dan melihat temannya sudah memiliki harta dia mengatakan wah kamu sekarang sudah sukses ya melihat kesuksesan dengan memiliki harta dan ada juga yang melihat kesuksesan tersebut dengan melihat ketenaran ketika ada orang yang terkenal dikenal banyak orang kemudian orang menganggap wah sekarang dia sudah sukses sudah menjadi orang terkenal dan ada juga kesuksesan tersebut orang-orang melihatnya ketika memiliki hidup yang tenang bersama keluarga dan anak-anaknya sudah berhasil dari segi duniawi dan ketika orang-orang mengatakan wah enak si Fulan hidupnya sudah sukses anak-anaknya sudah berhasil nah ya dengan demikian kita melihat semua ingin jadi sukses tapi melihat kesuksesannya mereka melihat ketika seorang tidak memiliki harta mengira tidak sukses ketika orang yang anak-anaknya tidak memiliki jabatan dikatakan tidak sukses atau orang yang tidak terkenal mereka mengatakan tidak sukses inilah sukses yang dilihat oleh manusia dengan demikian kita tidak akan bisa menjadi sukses kalau kita tidak tahu makna dari sukses sebenarnya maka oleh karena itu perlu seorang muslim itu mengetahui sukses yang sesungguhnya dan tentunya kita akan melihat sukses sesungguhnya itu dari makna yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya karena Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang sukses dan hak sukses yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sehingga itulah yang kita harapkan juga kita berusaha mencapai kesuksesan tersebut bagaimana doa Rasulullah SAW diberikan oleh Menteri Mezi Allahumma inni as'aluka khairan mas'alah wa khairan du'a wa khairan najah Allah, ya Allah aku minta padamu yaitu sebaik-baik permintaan dan sebaik-baik doa dan sebaik-baik kesuksesan dan sebaik-baik perbuatan dan sebaik-baik pahala dan sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian nah di doa ini bahwa Rasulullah SAW meminta kepada Allah yaitu sebaik-baik kesuksesan kesuksesan yang paling baik kemudian dari doa tersebut apa maksudnya sukses yang diinginkan Rasulullah SAW maka kita lihat tentunya sukses yang diinginkan Rasulullah SAW tentu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maka kita perlu melihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makna sukses diantaranya surat Al-Baqarah Allah mengatakan Allah menitakan kepada kita Ya Allah berikanlah kepada kami kesuksesan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat jadi kemudian kesuksesan dijelaskan oleh Al-Quran yaitu sukses di dunia dan sukses di akhirat sehingga ada perbedaan antara orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran orang-orang yang tujuannya sukses di dunia yaitu orang-orang yang cenderung tidak mengerti agama Islam non-Muslim maupun Muslim yang sudah terpengaruh dengan kehidupan berdaya non-Muslim mereka hanya melihat kesuksesan itu ketika mencapai tujuan di dunia saja nah sehingga mereka heran ya ketika dikisahkan Haram bin Mulhan Haram bin Mulhan beliau terbunuh ditikam dari belakang makanya terbunuh dan Haram ini mengatakan Allahu Akbar Fuztu Warabbul Ka'bah di ketika dia ditikam dari belakang dan dia pun meninggal sebelum meninggalnya beliau bertakbir pada Allah Ya Allah Maha Agung Fuztu sungguh akan sudah menjadi orang yang sukses Warabbul Ka'bah demi Allah nah sehingga orang-orang kafir melihat bahwa orang ini mati mati ditusuk dari belakang dan mengatakan dia berhasil orang yang sukses nah ini suatu yang hal yang aneh ya jadi bagi orang-orang materialistis yang melihat hanya kehidupan dunia ketika meninggalkan dunia seolah-olah itu bukan orang yang sukses nah ternyata maksudnya itu sukses menggapai tujuannya itu surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi menjadi orang sukses mengharapkan surganya Allah ta'ala jadi kemudian ayat sukses berikutnya dalam surat Al-Imran ya Allah mengatakan فَمَنْزُّهْ زِيَنِ النَّرْ وَوْدُخِلَوْ جَنَّ فَاقُنْفَزْ orang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh sudah menjadi orang yang sukses jadi ayat ini menjelaskan bahwa kesuksesan diantaranya itu dijauhkan dari azan neraka dan masuk surganya Allah ta'ala kemudian juga ayat lain kita lihat Allah ta'ala berfirman وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَاُلَيْكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ jadi sukses itu diantaranya yaitu mendeklah sebagian kalian menjadi umat yang menyuruhkan untuk kebaikan mendakwakan kebaikan dan memerintahkan melarang orang-orang untuk membuat mungkar dan mereka adalah orang-orang yang sukses nah disini orang yang berdakwah di jalan Allah Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang sukses kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَبْقَ sungguhnya pada hari itu pada hari kiamat sungguh akan ditimbang فَمَنْسَكُلَتْ مَوَزِينُهُ maka barang siapa yang timbangannya berat فَاُلَا إِكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ maka mereka adalah orang-orang yang sukses yaitu orang yang amal solehnya berat timbangannya di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang sukses dan Allah menjelaskan bahwa sukses di dunia tapi berlaku zolim kepada Allah tidak beriman kepada Allah atau bermaksib kepada Allah walaupun dia orang yang memiliki harta dia adalah bukan orang-orang yang sukses Allah mengatakan إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّلِمُونَ sesungguhnya orang-orang yang zolim orang-orang yang zolim yaitu orang-orang yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala melampaui batas maka mereka bukan orang-orang yang sukses kemudian diantaranya Allah berfirman وَلَا يُفْلِهُ الظَّهِرُ حَيْثُ أَتَى dan tukang sihir itu mereka tidak menjadi orang yang sukses walaupun mereka sudah melakukan suatu perbuatan sihir walaupun sudah berhasil melakukan siris berhasil melakukan perbuatan sihirnya mencapai tujuannya tapi mereka bukan orang yang sukses dan kita lihat korun bukan kesuksesan itu dalam Islam bukanlah ketika memiliki hart yang banyak diantaranya korun orang yang paling kaya tetapi dia ingat kepada ta'ala maka dia mengatakan korun mengatakan sukunya aku memiliki harta ini yang banyak ini karena keilmuanku maka korun kita tahu bahwa diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat maka ini bukanlah suatu kesuksesan diantaranya Allah juga menyebutkan kesuksesan tersebut adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama yaitu jadi kita jika ingin sukses yaitu harus mempelajari agama Islam ini akidahnya ibadahnya muamalahnya akhlaknya secara sempurna dan mengamalkannya akhirnya kita menjadi orang yang takut kepada Allah dan itulah orang-orang yang sukses sesungguhnya Allah mengatakan dalam surat Yunus Allah inna aliyya allayla khufun alayhim walahum yahzanun nah lihat ya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sukses dan orang yang bahagia yaitu apa ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah wali-wali Allah mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak merasa takut dan orang yang tidak merasa sedih tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya kemudian tidak akan khawatir dengan apa yang akan terjadi pada dirinya sehingga dia menjadi bahagia nah jadi para wali Allah adalah orang-orang yang bahagia nah bagaimana sifat wali Allah ini orang yang bahagia dan sukses itu yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa nah sesungguhnya ya kebahagiaan itu dan kesuksesan itu ketika kita beriman kepada Allah dan kita bertakwa kepada Allah dengan mempelajari tentang Islam ini secara keseluruhan dan kita amalkan kita menjadi orang-orang bertakwa maka Allah mengatakan lahumul bushrou fil hayati dunia maka mereka mendapatkan bergembira kehidupan dunia Allah akan menjadikan dia sukses di dunia wa fil akhirah dan juga kebahagiaan di akhirat demikian kesuksesan yang paling besar nah kita melihat disini yaitu wali Allah yang paling sukses yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah tentu dengan menuntut ilmu agama sebaik mungkin nah kita melihat ya bahwa contoh-contoh orang sukses nah sekarang kita akan melihat contoh orang-orang sukses yang sudah berhasil di dunia dan mereka juga mendapatkan kebahagiaan tentunya adalah Rasulullah salallahu alias salam karena Rasulullah salam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah maka Rasulullah salam adalah paling sukses di dunia dan di akhirat kemudian sahabat-sahabat Nabi salallahu salam dan para ulama nah bisa jadi diantara para ulama ini mereka tidak dikenal banyak orang tidak mengenalnya tapi mereka sukses menjadi orang yang beriman kepada Allah walaupun sedikit pengikutnya tidak dikenal oleh orang-orang tapi dia sukses menggapai bahagia di dunia tidak pernah merasa takut tidak merasa sedih dan sudah beriman kepada Allah akhirnya di akhirat dia menggapai tujuannya yaitu kenikmatan yang abadi walaupun bukan orang yang terkenal tapi mereka adalah orang-orang yang sukses walaupun mereka bukan orang-orang yang kaya tapi mereka adalah orang yang paling sukses nah contoh banyak kita lihat sukses itu diantaranya kisah para sahabat kita lihat yang sukses di masalah harta Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi S.A.W. sangat kaya dan dia tahu tujuannya adalah akhirat sehingga ketika berhasil yang apa yang diinginkannya dalam masalah harta kita lihat bahwa Abdurrahman bin Auf begitu sabarnya dalam berdagang dan bertakwa kepada Allah walaupun beliau selalu berdagang tetapi beliau selalu ikut jihad bersama Rasulullah S.A.W. dengan hartanya beliau gunakan untuk mencari surganya Allah S.A.W. beliau sampai menginfakkan hartanya miliaran ratusan dinar ratusan ribu empat puluh ribu dinar dan miliaran jumlahnya dana hewan untuk digunakan sebagai perang ratusan dan sedekatkan barang dagangan serta unta-unta yang membawa dagangan jumlahnya juga ratusan dan ini keberhasilannya ya di dunia sukses dalam mencari harta kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke kota Madinah beliau hanya memiliki pakaian yang ada di badannya saja kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah S.A.W. dengan saat yang mana adalah orang kaya di Madinah tapi Abdurrahman bin Auf menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta pada manusia dan beliau berusaha sendiri karena ketakuan atau akalnya kepada Allah akhirnya dari beliau berdagang mengumpulkan sedikit sedikit hanya beberapa tahun dalam peperangan beliau sudah bisa meninfatkan begitu banyaknya sampai miliaran jumlahnya artinya sukses memiliki harta yang banyak dan juga untuk beribadah kepada Allah tetapi itu tidak menjadikannya orang yang lalai dari akhirat memang tujuannya adalah untuk mencari surganya Allah S.W.T begitu juga contoh sukses seperti Zaid bin Sabit yang mana Zaid bin Sabit ketika itu umur 12 tahun maka Rasulullah S.A.W. perintahkan pada Zaid bin Sabit pelajarilah bahasa Yahudi maka Zaid bin Sabit pun mempelajari bahasa Yahudi hanya 15 hari beliau sudah memasai bahasa Yahudi kemudian Rasulullah S.A.W. perintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Farsiah 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 maka beliau mempelajari 18 hari dan beliau juga mempelajari bahasa Kiptiyah Etopia dari seorang Buddha yang dihadahi kepada Rasulullah S.A.W. beliau hanya menguasainya berbelasan hari hanya dengan hitungan berbelasan hari nah ini adalah contoh sahabat-sahabat yang sukses dalam menggapai tujuannya di dunia nah dengan demikian kita sudah mengetahui contoh-contoh orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka sahabat Nabi adalah orang yang sudah dijamin oleh Ta'ala yaitu penduduk surganya Ta'ala karena orang mengatakan Allah sudah riduh pada mereka jadi mereka adalah orang-orang yang sukses dan bahagia tentunya di dunia dan di akhirat mereka tidak pernah merasa sedih dan mereka tidak pernah merasa takut dengan apa yang akan terjadi dia akan datang dan mereka tahu tujuannya untuk apa hidup di dunia ini nah dengan demikian bagaimana kian untuk menjadi sukses ini sebab-sebab kesuksesan tersebut maka untuk bisa menjadi sukses tersebut kita harus tahu tujuannya apa yang ingin kita capai maka tadi di ayat pertama kita sudah mengatakan Allah mengatakan kita memohon kepada Allah Allah perintahkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat maka seorang muslim dia harus tahu tujuannya hidup di dunia ini apa maka dia harus mengejarkan apapun yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan utamanya itu adalah surganya Allah dalam artian maka kita dimiliki kelebihan berbeda-beda antara satu orang dan orang lain nah misalkan tujuan utama kita adalah akhirat surganya Allah berikan kepada kita kemampuan dalam keahlian misalkan dalam berdagang maka betul-betul dengan berdagang tersebut kita berusaha sebaik mungkin yang sesuai dengan syariah Allah mendapatkan harta dan begitu mendapatkan harta kita gunakan untuk mencari surganya Allah ta'ala jadi kita tahu tujuan kita apa nah ini kirim pertama nah saya sungguh sangat disayangkan banyak kaum muslim sekarang ini pemuda-pemudanya tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa sehingga hidupnya luntang lantung tidak mengerti apa yang akan diterjakannya padahal dalam islam ya rasulullah selesai perintahkan pada kita untuk untuk berusaha untuk kebaikan di dunia dan di akhirat jadi tidak boleh seorang muslim itu tidak berusaha maka dia harus Allah mencintai ketika seorang melakukan satu pekerjaan dan dia mahir dalam pekerjaan tersebut nah sesuai keahlian kita nah jadi apapun yang merupakan dunia maka usahakanlah untuk bisa mencapai hasil akhirnya maka totalitas dalam pekerjaan tersebut dan ingat bahwa tujuan akhirnya adalah untuk surganya Allah kemudian untuk bisa menjadi sukses dan bahagia tersebut tentunya harus dilandaskan oleh keiman dan beramal soleh nah inilah untuk bisa menjadi sukses bisa mencapai apa yang diinginkan kebaikan dunia dan akhirat dan dia tidak akan sedih dan tidak akan khawatir dengan yang akan terjadi pada dirinya kalau seandainya untuk menggapai tidak ada orang yang sukses itu dengan mudah ya maka orang yang kita lihat berhasil dalam berdagang pasti banyak rintangannya nah salatnya itu beriman kepada Allah ya maka dia akan tenang dia tidak akan gelisah apapun yang terjadi maka diserahkan kepada Allah dan Allah akan memudahkan dia tidak akan sedih dan tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi sehingga menjadi orang yang bahagia Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman maka kami berikan kehidupan dunia yang baik dan kami akan beri balasan di akhirat dengan yang paling baik dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan maka ayat ini menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat dan tidak akan merasa sedih di dunia ini yaitu dengan beriman dan beramal soleh nah ini yang kedua jadi kita harus yang kedua beriman dan beramal soleh kemudian berikutnya supaya bahagia selain kita bisa menggapai tujuan kita dan juga bahagia tentunya harus berubur baik kepada makhluk berubur baik dengan ucapan yang baik ya ini dan jenis-jenis kebaikan yang lainnya sebagaimana firma ta'ala tidaklah ada kebaikan dari usaha mereka kecuali yaitu yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan untuk melakukan kebaikan atau pendamaian diantara orang-orang mendamaikan diantara orang para siapa yang melakukan itu ya mencari ridhaullah maka kami berikan padanya balasan yang besar nah itu diantara kiat berikutnya ya berbuat baik pada makhluk dengan ucapan yang baik dan berbuat kebaikan-kebaikan lainnya kemudian berikutnya fokus dengan kegiatan hari itu ya jangan kita memikirkan yang akan terjadi itu akan menjadikan kita khawatir dan juga jangan kita memikirkan yang sudah terjadi fokus dengan apa yang pada hari itu kita kerjakan karena kalau kita memikir apa yang sudah terjadi maka ini menjadikan kita sedih karena luputnya hal-hal yang tidak kita dapatkan malah karena itu Rasulullah S.A.W. mengatakan berusahalah untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi kamu bantuan Allah dan jangan merasa lemah kemudian kalau kamu terkena musibah sesuatu maka jangan katakan seandainya aku melakukan begini begini ini menjadikan kita sedih maka yang berlalu biarkan berlalu maka kita katakan kalau memang sudah terjadi Allah sudah takdirkan maka kita lapangkan ridho terhadap hal ridho yang ketentuan Allah maka kita akan menjadi orang yang lebih tegar menghadapi yang kedatang khusus fokuskan pikiran kita pada apa yang kita hari itu kita kerjakan jangan terlalu jauh memikirkan hal-hal yang tidak pasti ini menjadikan kita untuk orang yang takut kemudian berikutnya berbanyak zikir pada Allah ini membuat kita bahagia kemudian karena Allah mengatakan Allah dengan zikir pada Allah akan menenangkan jiwa kemudian berikutnya ikhlas mengikhlaskan amalan apapun karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ikhlas betul-betul kena Allah bukan karena manusia atau ingin dipuji maka ini akan menjadikan kita tenang dengan ketika tidak mencapainya itu kena Allah ketika kita pun dapat mencapai yang kita inginkan dan kita tidak menjadi sombong karena itu semua semata-mata kena Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira itulah kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya baik Masya Allah jazak Allah atas materi serta ilmu yang telah disampaikan beberapa ringkasan yang telah kami ringkas dari ilmu yang telah usah sampaikan diantaranya kiat-kiat untuk meraih sukses serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat diantaranya adalah yang pertama mengetahui tujuan kita hidup di dunia serta menentukan tujuan kita di akhirat yaitu surga Allah s.w.t lalu kiat-kiat yang kedua yaitu melandaskan diri di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t lalu yang ketiga senantiasa berbuat kebaikan lalu yang keempat yaitu fokus dengan apa yang akan dikerjakan serta meninggalkan dan meninggalkan perkara-perkara serta pikiran-pikiran yang telah lalu baik berikutnya kiat-kiat yang berikutnya untuk meraih kesuksesan serta bahagia di dunia dan di akhirat yaitu perbanyak zikir kepada Allah s.w.t serta ikhlas di setiap amalan yang kita mengetahkan kepada Allah s.w.t itu beberapa ringkasan dari ilmu yang telah usah sampaikan semoga ilmu yang usah sampaikan bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan ke depannya jazakallah khairan baik bapak ibu ikhwan dan akhwat selanjutnya kita buka untuk diskusi dan tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya kami persilahkan untuk raise hand dan penanya yang kami pilih bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan untuk pertanyaannya bisa seputar bisa seputar pikir mu'amalah lainnya sebelum kasih tanya jawab kami buka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang pertama yaitu mohon diinformasikan nama serta asalnya sebelum menyampaikan pertanyaan lalu kami juga memprioritaskan pertanyaan dari peserta yang raise hand baru setelah itu kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat dan untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan terlebih dahulu baru kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau Fulan mohon disebutkan inisialnya saja demi menjaga adab baik Bapak Ibu Irkwan dan Akhwat bagi yang ingin bertanya kami persilahkan silahkan yang ingin bertanya raise hand ya Pak Ibu Irkwan dan Akhwat silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand selamat menikmati Oke, jika tidak ada yang langsung bertanya melalui rest hand Atau ingin bertanya langsung, maka kita langsung arahkan ke kolom chat Untuk pertanyaannya Oke, Ustaz Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Masya Allah jazakallah khairan atas menyampaikan materinya Ustaz Saat ini saya diamanakan menjadi seorang dosen Salah satu tanggung jawab kami adalah melakukan penelitian Namun saya agak galau Ustaz Karena ada penelitian yang mengungkapkan bahwa hasil karya para dosen Berupa penelitian yang dipublikasikan di jurnal itu Ternyata banyak yang kurang bermanfaat Kurang dibaca, minim dirujuk sebagai referensi Sementara itu, kalau berkaca pada para ulama Golongan dosen dari para salaf Karya mereka Masya Allah masih banyak dirujuk Dan dikaji mesti mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu Mohon arahannya Ustaz pada kami para dosen Bagaimana agar penelitian kami bisa bermanfaat Dan bisa jadi amat jariah yang mengalir Mesti kami sudah wafat pelak Bagaimana supaya amalan kita itu menjadi berkah Banyak kebaikan Nah itu tadi yang kita Di antara yang sering kita sampaikan Keberkahan dari amal ibadah Tentunya keberkahan itu diberikan Allah SWT Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Maka keberkahan itu Sesuai dengan keimanan Ketakwaan seorang kepada Allah SWT Maksud dari berkah di sini Yaitu banyaknya manfaat yang akan didapatkan dari pekerjaan kita Contohnya Rasulullah SAW Di antara berkahnya amalan Da'wah beliau Dan berkahnya amalan para ulama Sehingga sampai sekarang dirujuk Sebagai rujukan dalam karya-karya ilmiah Dan banyak yang manfaatnya Itu karena apa? Itu karena ketakuan mereka kepada Allah SWT Keikhlasan mereka kepada Allah SWT Itulah rahasia kuncinya Sehingga sampai sekarang pun Walaupun mereka sudah Wafat Ribuan tahun yang lalu Maka sampai kiamat pun akan selalu bermanfaat Allah SWT memberikan keberkahan itu Banyak manfaatnya Maka saran bagi saya dan kita semua Apapun yang kita kerjakan Kita lakukan di dunia ini Ya maka kita betul-betul harus Karena amal soleh Dan ikhlas kepada Allah SWT Ketika kita betul-betul sudah menjadi orang yang Banyak amal soleh Tentunya kita juga menikahkan hal-hal yang diharamkan Maka apapun yang kita kerjakan Pasti diberikan keberkahan oleh Allah SWT Ya Nah itulah Kuncinya Dengan demikian serahkan saja pada Allah Biar Allah yang akan Menjadikan berkah amalan tersebut Gak usah galau dengan hasil Maka fokus saja dengan Melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat Niat tingkatkan takwa kita kepada Allah Dan berbanyak amal soleh Dengan sendirinya amalan Bapak Ibu Pasti akan Allah jadikan berkah Jangan khawatir dengan itu Allah menjanjikan Ya itu tadi Kalau kita betul-betul sudah beriman Bertakwa pada Allah Fokus dengan kebaikan dunia dan akhirat Maka hasilnya Allah akan memberikan keberkahan Demikian nasihat bagi sahih kita semua Yang penting kita Fokus untuk apapun Ya Pekerjaan yang baik di dunia Yang tidak masyid pada Allah Ya nanti Allah yang Memberikan keberkahan Allah SWT Baik Masya Allah Jadi saya kelahoran Ustaz Baik berikutnya Pertanyaan selanjutnya Kemudian sebelum Pertanyaan selanjutnya Saya tambahkan Baik Silahkan Kalau ingin lebih berkah lagi Ya Maka Betul-betul Selain hal yang bermanfaat dunia tadi Tingkatkan Pemahaman tentang agama Ya Artinya terus Belajar ilmu agama Akidah Ibadah Mu'amalah Akhlak Kemudian amalkan Nah itulah yang akan membantu Mempercepat kita Dan bertakwa kepada Allah Karena makin paham Kita mana yang diwajibkan Mana yang dilarang Sehingga kita kerjakan Dan itu akan mempercepat ketakwaan Makin takut pada Allah Ya menjadi orang-orang alim Nah ketika sudah menjadi orang yang Takut pada Allah Maka Ya apapun kebaikannya Baik itu ilmu agama Ilmu dunia Hasil dari Karya dia Akan Allah berikan keberkahan yang Banyak Ya Wa'ala'u ta'ala alam Ya Insya Allah biasa Tolerang Ustaz atas Suabannya Berikutnya Bapak Fatah Majid Ingin bertanya langsung Silahkan Pak Fatah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa'alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Jadi Ini Ana ini kan Kerja Ustaz Di bagian IT Itu kan dari pagi sampai Maghrib lah Dan kadang itu Apa namanya Sampai ada lembur-lembur Jadi Sampai malam Masih kerja Nah ini Apa namanya Dan di Kerjaan saya Ini Dituntut untuk Apa namanya Banyak belajar ilmu yang duniawi lah Intinya Lakukan ilmu syari Nah itu Ada tips Ustaz Untuk Menyeimbangkan Bagaimana Belajar ilmu syari Dan ilmu duniawi Yang seimbang Ustaz Karena kan Tapi Apa namanya Jam saya kan Sudah Banyak Dibenarkan untuk kerja Ustaz Dari pagi sampai malam Dan Apa namanya Masih dituntut lagi Dari kantor Untuk Belajar di Hal-hal duniawi Padahal kan Salah satu Apa namanya Jalan untuk Sukses dunia akhirat kan Menambah ilmu Ya Ustaz Di Ilmu agama Ya Masya Allah Bagus pertanyaannya Nah Makanya tadi Yang kita Ingatkan Ya Penjelasan para ulama Kalau kita Ingin menjadi Sukses Harus tahu Tujuan kita Nah Sebetulnya Untuk Mencari Sampai Bekerja Siang Malam Tujuan Untuk Apa 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 Tujuan Untuk Untuk Melakukan itu Untuk Menafkahi Keluarga Menafkahi Keluarga Hanya itu Tujuan Untuk Bekerja Tujuan utama Itu Tapi ya Insya Allah Juga Untuk Ibadah Karena kan Kewajiban Untuk Menafkahi Istri Dan Anak Kemudian Sudah Berlebih Belum Ada Maksudnya Sudah Terpenuhi Belum Kalau Sekarang Alhamdulillah Sudah Cuman Ya itu Tadi Apa Waktunya Banyak Terkuras Untuk Bekerja Itu Cuman Kalau Hasilnya Alhamdulillah Sudah Terjukup Nah Oleh karena itu Antum Mulai Menentukan Berarti Dengan Pekerjaan Sekarang Yang mana Antum Mendapatkan Tujuan Menafkahi Keluarga Tetapi Antum Jadinya Tujuan utama Untuk Akhirannya Belum Masih Sesuai Dengan Itu Saja Nah Padahal Kalau Antum Ingin Lebih Dari Itu Ya Misalkan Bisa IT-nya Tersebut Digunakan Untuk Sarana Untuk Da'wah Mengemakan Da'wah Nah Harus Membagi Harusnya Tujuan Utamanya Yaitu Untuk Seorang Mumin Tujuan Utamanya Di dunia Bagaimana Mendapatkan Sudah Memastikan Nah Dengan Demikian Antum Memang Harus Membagi Waktu Bagi Waktu Untuk Belajar Agama Sehingga Kemudian Bagi Waktu Juga Untuk Da'wah Nah Ini Yang Harus Diperhatikan Yang Sampai Akhirnya Malah Terlena Dengan Dunia Lupa Yang Tujuan Utama Adalah Surganya Allah Ta'ala Akhirnya Dipermaikan Setan Allah Terima Bismillah, saya Salsa dari Bekasi izin bertanya, Ustadz apa hukum jual beli secara diundi yang menang bisa membeli barang yang kalah uang kembali syukron, jezakolah, saran, Ustadz ya boleh kenapa? karena mungkin barangnya terbatas sehingga dengan demikian yang menang berarti di menang ini tentukan dengan hari sampai waktu tertentu kami akan mengundi siapa yang keluar siapa yang bertanya? Ibu Salsa, boleh dijelaskan kembali pertanyaannya kenapa? kok bisa ada jual beli dengan cara diundi kenapa alasannya? iya Ustadz Afwan agak basic disini iya silahkan Ibu jadi kayak kemarin itu sempat ada aplikasi e-commerce yang menerapkan sistem diundi seperti itu jadi kita dua orang membayar membayar barang tersebut lalu diundi dengan sistem yang menang langsung membeli barang yang kalah uangnya juga langsung kembali ke akun itu bagaimana ya Ustadz? tujuannya kenapa kira-kira? kenapa diundi? kenapa gak siapain dulu aja? saya juga kurang tahu ya minta penjelasan lebih detailnya lagi kemarin sempat nanya juga ke Ustadz yang lain katanya haram karena goror nah cuma menurut saya kurang apa ya penjelasannya itu kurang gitu Ustadz jadi minta penjelasannya lagi yang lebih jelas Ustadz ya baik baik terima kasih Bu Salsa ya pertama ya kalau kita lihat mengundi itu boleh dalam Islam ya mengundi itu boleh sebagaimana akad hadiah diberikan dengan cara diundi ya yang mana juga dalam ibadah ada undian yang mana Rasulullah S.A.W. mengatakan seandainya orang-orang mengetahui apa yang didapatkan ketika di sahab pertama dan mereka tidak akan mendapatkan yang ketika diundi pasti mereka akan melakukan undian nah ini menunjukkan bahwa ketika terbatas terbatas dan banyak orang yang ingin mendapatkannya sehingga dengan diundi menunjukkan undian itu boleh ya kita tahu bahwa sahabat pertama itu terbatas tidak banyak dan orang semua ingin mendapatkan di sahabat pertama sehingga supaya bisa mendapatkannya dengan cara diundi menentukannya juga Rasulullah S.A.W. beliau tidak mungkin membawa seluruh umat terimu'minin istri-istri beliau dalam perjalanan dan semuanya berhak sehingga menentukan yang berhak ini juga dengan diundi itu dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. dengan demikian undian hadiah dengan cara undian dibolehkan nah begitu juga Allah Ta'ala dalam hadiah dibolehkan diundi kalau ibadah dibolehkan diundi maka dalam jual-beli juga dibolehkan saja karena misalkan barang yang terbatas sehingga semua orang dikumpulkan dulu siapa yang ingin kemudian nanti akan diundi maka tidak ada yang dirugikan tidak ada yang dirugikan di sini karena orang yang tidak jadi membeli akan dikembalikan dengan demikian ada pun jual-beli yang ghoror itu yang diharamkan dalam Islam yaitu ada orang yang dirugikan ghoror itu memang ghoror dalam objeknya sehingga dengan ghoror tersebut berdampak pada ada yang dirugikan contohnya barangnya tidak jelas dijual dengan tertutup akhirnya dia sudah menyerahkan uang yang banyak ternyata tidak sesuai dengan barang yang dapatkan ini yang dirugikan menjadi makanan harta orang yang carai batil tapi kalau hanya menentukan siapa pembelinya dengan cara diundi maka tidak ada masalah jika mereka memang sepakat dengan demikian begitu juga dengan cara jual-beli contohnya jual-beli dengan cara lelang ini juga dilakukan Nabi ini tidak tahu siapa yang akan jadi pemenangnya maksudnya siapa yang berani yang lebih mahal dia akan jadi pemenangnya ini kan juga orang yang tidak mampu dia kalah nah tapi dia tidak tidak ada kerugian sehingga ini tidak termasuk yang diharamkan Allah ta'ala bisa dipahami Bu Salsa ya saya rasa jelas ya berikut ada pertanyaan titipan ada yang sampaikan baik jika seorang memiliki lahan atau tanah yang banyak dan luas namun tanah yang dibeli itu dalam kondisi sudah ditanami tanaman dan bohon yang memiliki sudah menghasilkan buah namun pemilik tanah tadi beliau memilih lahan bukan tujuan untuk berniaga bukan tujuan untuk cocok tanam tapi setiap tahun lahan-lahan tersebut menghasilkan buah dan pemilik ini tidak pernah menimbang dan mengumpulkan buahnya apakah perlu dizakati jadi diapain buahnya siapa yang bertanya ini pertanyaan titipan dari saudara apakah wajib zakat buah-buahan tidak ada zakatnya yang wajib zakat itu adalah makanan pokok seperti padi kurma maka kalau memang tidak diperdagangkan maka tidak ada zakatnya tapi disini buat apa buah sebanyak itu kalau tidak dijual maka dia berdosa mubazir mubazir sifat itu adalah sifat setan maka endangnya dia bisa kasih ke orang-orang fakir miskin atau kebutuhan sendiri sisanya diberikan pada orang lain karena zakat itu pun untuk bantu orang-orang lain kalau dia tidak menjualnya maka tidak ada kajiban zakat tapi dia berikan pada orang lain supaya tidak mubazir Pertanyaan berikutnya ada yang ingin beresain atau bertanya langsung Bapak Ibu Silahkan Pak Abu Emi Bisa disampaikan langsung pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Ustaz izin bertanya Ustaz ini mengenai rumah warisan Ustaz rumah warisan kan belum bisa dibagi Ustaz karena ada proses pengadilan tapi itu belum bisa direalisasikan sementara ini disewakan Ustaz disewakan ke sebuah minimas sebenarnya itu sudah sejak waris ya bulan ini milik ibu ibu sudah meninggal jadi warisan jadi hanya melanjutkan Ustaz ini begini Ustaz kan seharusnya kalau hasil sewa itu kan masuk harta waris harus dibagikan dengan syariat ya ada ada satu anak Ustaz dia dengan sepihak tanpa ada musara dengan ahli waris yang lain disewakan ke minimas lalu dia bagi sama rata nah kebetulan ini ada anak yang non muslim jadi dengan alasan katanya demi kerukunan supaya tidak terjadi apa perselisianlah diantara kami diantara keluarga itu kan ini pendapat anak sebenarnya itu tidak baik tidak boleh begitu untuk saat ini anama diam saja tapi masa sewa selesai ini sebaiknya bagaimana kita hentikan di kaskup itu atau dibiarkan saja kalau misalnya kita hentikan mau ambil ahli sewa di bagian yang sesaryat berarti kan ganti yang memberikan sewa dari orang itu ke ahli waris yang lain nah ini si minimas tidak mau maunya dengan pintu ahli waris yang ini enggak tahu alasannya kenapa jadi sebaiknya gimana melihat kondisi seperti ini mau nasihatnya sebetulnya dalam islam bahwa hasil dari rumah tersebut adalah juga dibagi sesuai dengan saham dalam ilmu waris yang mana laki-laki dua bagian perempuan satu perempuan yang non muslim tidak berhak dari harta warisan nah itu dalam islam maka keputusannya tersebut salah satu anak tidak disetuju oleh pihak lain berarti dia sudah berlaku zolim dia berlaku zolim di akhirat dia akan bertanggung jawabkan ingatkan tentang syariat Allah Ta'ala ya maka pembagian secara rata itu bertentangan yang hak Allah kecuali memang semuanya ridho ya ridho dibagi secara rata dan men muslim pun dikasih sebagai hadiah bukan sebagai liwaris maka itu tidak ada masalah tapi kalau ada yang tidak setuju maka dia akan menjadi zolim maka itu sikapnya sampaikan kepada dia cara islam dan ini ketentuan Allah dan kalau memang ada yang tidak ridho ya tapi kalau ridho maka ya dibolehkan kalau seandainya tidak ridho itu gimana Ustaz kita sudah nyasiatin Ustaz apa kita perlu ambil ali penyewaan itu tapi sementara gimana Ustaz dengan pengadilan saja selesaikan pengadilan agama ya masalahnya pengadilan agama gak mau terima Ustaz karena si yang menyewakan ini dia maunya gugat Ustaz bukannya PAW untuk gugat itu kami pikir sebaiknya dihindari karena emang dari nasihat dari pengadilan agama juga sampai gugatan karena banyak yang gugat itu gak ada solusi akhirnya disita sama negara yang gak mau siapa siapa tadi pihak penyewa yang menyewakan yang selama ini dia pegang uang sewa itu sebagai rata itu yang gak ikut tarian dia gak mau PAW siapa ajak PAW maunya gugatan pengadilan agama nasihatnya apa berdamai aja gitu dibicarakan aja antar keluarga musawara yaudah musawara aja musawara dia maunya tetap bagi rata yaudah berarti kalau pengadilan juga nasihatin gitu yaudah akhirat aja nanti yaudah kamu di akhirat menangguk ke Zoliman itu akhirnya jadi biarkan aja apa yang dilakukan kita udah nasihatin di akhirat nanti insya Allah paham Ustaz surpon surpon Ustaz jajakala kairan iya asyallah jajakala kairan atas jawabannya sebentar lagi kita masuk jam 9 apa mau ditambah satu pertanyaan lagi Masih bisa satu lagi silahkan kenapa dia akhir banyak yang tadi ada mungkin Ibu Ida kami persilahkan untuk bertanya kayaknya Ibu Salsa duluan tadi kayaknya Ibu Salsa sudah bertanya tadi Ustaz oh ya silahkan Ibu Ida Ibu Ida silahkan Ibu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Jazakumullah Khairan Khos dan Ustaz atas materinya dan ilmunya semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beserta keluarga amin yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariah buat Ustaz dan keluarga dan semoga Allah merahmat di jemaah kajian serta umat Islam dimanapun berada amin ya rabbal walaik Ustaz ini pertanyaan sebenarnya singkat ya Ustaz tapi emang kurang paham dulu si belajar lagi kalau kita sangat zuhur terus kita lupa sahyatut sahyatut awalnya dan sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga sudah mulai oh iya tadi kok gak sahyatut awal ke sahyatut awal terus jarak penyempurnakannya selalu sejut sahna gimana ya Ustaz yang Anda lakukan kebetulan baru kejadian tadi sahyatut zuhur jadi sahyatut awalnya itu di rakaat ketiga apakah ini betul atau salah ya Ustaz Mbak Pak pertanyaannya apakah ini betul atau salah maksudnya yang mana iya karena lupa sahyatut awal waktu sahyat zuhur lupa di rakaat kedua kan harusnya sahyatut awal ya Ustaz misalnya berdiri terus ketika di rakaat ketiga baru keringat oh tadi kok gak sahyatut awal begitu Ustaz dan ketika berdiri di rakaat ketiga itu sudah sempurna berdirinya dan sudah memulai membaca Al-Fatiha jadi keringatnya itu setelah sempurna berdiri itu Ustaz yang Anda lakukan karena jadi tersyaut awalnya melakukan di rakaat ketiga Ustaz karena tidak tahu bagaimana semestinya jadi Anda lakukan begitu nah itu salah jadi tidak jadi yang dilakukan tidak perlu tersyaut di rakaat ketiga maka biar saja tidak tersyaut tapi nanti di akhir para ulama tidak penyelpat apakah sebelum atau setelah ada yang ngatakan setelah saja setelah salam suju sahwi ada yang ngatakan Allah alam saya juga lupa sebelum atau setelah suju sahwinya sebelum atau setelah salam tapi intinya hanya cukup dan suju sahwi tidak perlu tayat di rakaat ketiga Allah alam jadi karena sudah salah begitu saya juga suju sahwi Ustaz karena suju sahwi kalau kekurangan dalam pelaksanaannya suju sahwinya sebelum salam yang setahu Anda dan kalau ada kelebihan suju sahwinya setelah salam jadi Anda suju sahwi juga Ustaz tidak perlu tayat cukup suju sahwi saja jadi tidak mengapa karena tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak mengapa lain kali maka cukup suju sahwi saja Allah alam jazakal wa'alaikumsalam jazakal wa'alaikumsalam 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 masya Allah jazakal wa'alaikumsalam atas jawaban yang telah disampaikan mungkin tadi pertanyaan terakhir pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan mungkin tidak bisa kita bacakan kita sampaikan hari ini mungkin pada kajian berikutnya bisa di keep kembali pertanyaannya dan disampaikan pada kajian berikutnya Bapak Ibu Ifwan dan Akwat baik sedikit kami sampaikan beberapa informasi bahwa saat ini kooperasi LSI kooperasi Leriba Solusi Indonesia sedang membuka penambahan simpanan dana untuk Riba Buster Series 6 baik jadi alhamdulillah kooperasi Leriba Solusi Indonesia hadir di tengah masyarakat sebagai alternatif untuk bermuamalah pembelian barang secara kredit yang insya Allah sesuai syariah tanpa riba tanpa koror dan tanpa zalim masya Allah dukungan dari anggota kooperasi Leriba Solusi Indonesia berupa doa serta simpanan dana memberikan implikasi besar dalam membantu masyarakat yang memerlukan aset dengan kredit syariah tanpa riba dan masya Allah presentasi keuntungan Leriba Buster Series 6 periode yang lalu asumsi dari Agustus 2022 hingga Juli 2023 itu sebesar 11,46% per tahun jadi saat ini sedang dibuka penambahan simpanan dana mulai dari tanggal 26 Juli sampai dengan 11 Agustus 2023 jadi Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang ingin bergabung menjadi bagian anggota kooperasi Leriba Solusi Indonesia kami persilahkan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini ataupun bisa menghubungi melalui sosial media kooperasi Leriba Solusi Indonesia bersama Gerakan Riba Buster kita Basmi Riba semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat Allahumma amin baik terima kasih kepada Ustadz Irfan Doni atas ilmu serta waktu yang telah disempatkan untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini semoga ilmu dan faedah-faedah yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita kerjakan dan amalkan ke depannya kita ucapkan Jazakallah Khairan Ustadz atas ilmunya dan waktunya dan Bapak Ibu Ikhwan Ikhwan dan Akhwat seluruh kawai ibu ilmi yang hadir pada kajian malam hari ini kami ucapkan Jazakallah Khairan semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat baik kita semua Amin Facebook link in maupun Youtube masing-masing baik Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat mari kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan doa kawai subhanakallahumma bihamdika baik saya izin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tidak mong tidak terima sampai